Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami ajak Anda berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Saya ulangi di nomor 021-583-9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisna Winata. Salam pagi, Mbak Kania. Salam pagi, Eva. Apa kabar, Mbak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita akan bahas ya, Mbak Kania, tema editorial Media Indonesia hari ini, Sabtu 29 April 2023, kegagalan sistem akut. Sistem penegakan hukum yang dimotori oleh Polri, Kejaksaan Agung, dan juga KPK ini seperti tidak mampu memberantas keculasan pejabat ini untuk tidak mengungkap harta kekayaan yang sesungguhnya yang tidak sesuai dengan profil itu. Nah, ini yang kemudian akhirnya membuat mungkin publik lebih lincah yang kita lihat sekarang untuk menguliti. Bahkan kemudian dari KPK juga mengundang publik untuk ikut memberikan informasi. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar, bukan begitu. Bagaimana bisa sistem yang ada ini kok tidak berjalan. Lalu kemudian, masa iya sih harus mengandalkan publik untuk setiap kali mengungkap, baru kemudian aparat bergerak. Kalau publik tidak mengungkap, apakah aparat juga akan loyuk? Nah, di sinilah kemudian ada sebuah RUU yang diyakini ini, RUU perampasan harta, aset, yang kemudian diyakini bisa mungkin memberikan efek jerak, begitu. Atau memberantas-tuntas fenomena yang culas ini, begitu. Di mana para pejabat ini berusaha untuk menyembunyikan harta kekayaannya yang tidak wajar tersebut. Karena di dalam RUU ini ada konsep pembuktian terbalik yang kemungkinan besar itu bisa mengatasi masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Dengan instrumen hukum yang lebih kuat, harapannya bisa memperbaiki yang sudah gagal nih, Mbak Kania. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal sistem, kegagalan sistem akut, dan inilah editorial media Indonesia hari ini pemirsa kegagalan sistem akut. Benar, rasanya kasus harta tidak wajar pejabat yang terungkap ke publik hanyalah puncak gunung es. Buktinya, tidak hanya di jajaran Kementerian Keuangan, beberapa pejabat di instansi lainnya pun ditemukan fenomena serupa. Publik kembali dibuat melongo dengan adanya perwira menengah polri yang memiliki harta kekayaan fantastis. Harta kekayaan fantastis yang tergolong tidak wajar. Tidak wajar karena jauh berbeda dengan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN serta tidak sesuai profil. Berawal dari aksi kekerasan anaknya, AKBP Akhirudin pun menjadi sorotan karena kerap pamer gaya hidup mewah. Di media sosial Instagramnya, Akhirudin Hasibuan sering mengunggah kendaraan mewah Harley Davidson dan mobil Rubicon. Tetapi, kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercantum dalam LHKPN. Ia juga kerap kali mengunggah foto rumah kediaman pribadinya yang luas. Yang paling fantastis yakni transaksi rekening Akhirudin dan anaknya bernilai puluhan miliar. Jumlah yang jelas-jelas tidak sesuai dengan profilnya sebagai perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP di lingkungan korps Bayangkara. Fakta tersebut membuat Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh bekas kabak bin Ops Direkturat Narkoba, Polda Sumut tersebut. Kini rekening Akhirudin dan anaknya telah diblokir. Namun, nalar publik tentu tidak berhenti di Akhirudin. Jika pamen di daerah saja bisa punya harta tidak wajar yang fantastis, bagaimana dengan perwira dengan pangkat lebih tinggi? Tentu beban pembuktian atas persepsi publik tersebut harus dijawab oleh Polri. Belum lekang rasanya kasus mantan Kadif Propampolri, Ferdi Sambo, dan mantan Kapolda Sumbar, Teddy Minahasa, membuat kepercayaan publik melorot. Kini dihadapkan pada urusan harta tidak wajar anggota. Fenomena harta tidak wajar, pejabat negara mesti segera diberantas. Kebijakan mendasar harus segera diambil oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan. Pasalnya, kejahatan semacam ini telah terjadi di banyak instansi. Jadi bukan lagi persoalan teknis pengawasan internal di masing-masing instansi. Saat ini, negara dengan semua sistem penegakan hukum yang dimotori Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi seakan tidak mampu untuk membabat praktik culas pejabat. Justru publik dengan beramai-ramai lebih gesit menguliti gaya hedonis pejabat hingga menjadi viral. Begitupun LHKPN hanya sekedar syarat administrasi tanpa mampu jadi senjata ampuh. Dalam sistem pemberantasan korupsi, buktinya banyak pejabat melaporkan LHKPN penuh dengan rekayasa tanpa diketahui oleh KPK. Lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap laporan LHKPN ini secara tidak langsung pernah diafirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta bantuan netizen dan media masa untuk menelusuri dan mengungkap kekayaan tidak wajar para pejabat negara. Pernyataan yang menunjukkan bahwa KPK sekalipun tidak mampu menjalankan tugasnya dengan benar untuk bisa membuktikan pendapatan para pejabat sesuai dengan profilnya. Negara ini ibarat mengalami kegagalan sistem akut. Mengandalkan pemberantasan korupsi pada teriakan publik. Ketika publik teriak, aparat negara bergegas seperti pemadam kebakaran. Ketika publik lelah dan diam, upaya pemberantasan ikut loyo. Untuk itulah, rancangan undang-undang perampasan aset yang juga akan mengatur konsep pembuktian terbalik atau illicit enrichment, harus segera dituntaskan. Belate yang dipersepsikan akan ampuh mencegah praktek lancung amtenar macam Rafael Aluntri Sambodo, penjabat pajak, dan Ahirudin. Bola legislasi kini berada di tangan Presiden Joko Widodo untuk menyerahkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas bersama. Sebab, jika dibiarkan tanpa bilet hukum, siasat licik pencucian uang akan terus dimanfaatkan para birokrat korup. Pembesar sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Kami tunggu partisipasi Anda, Usa Cedah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dimakan kebiasaan burukmu untuk bersama menuju kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Bank BGB, tanda mata untuk negeri. Ini orang-orang pada lapar, jadi gak karuan. Es, 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 ada lagi yang kelaparan. Nah, terusin lagi seru-seruannya. Baru, So Nice Premium, Sosis Siap Makan, Pemadam Kelaparan. Vaktunya kita silaturami Hangatkan lemarat bersama Indomie Sederhana penuh arti Indomie seleraku Menciptakan sebuah produk harus kreatif Lihat juga costing bisa dimaksimalkan dalam margin atau tidak Produk kuat, presence kuat, mana yang terbaik Jura Genja Manau Season 2 Mulai 13 Mei Sebagai anak bandar narkoba Apa yang kamu rasakan? Dulu perempuan Sekarang Lanang Lanang Cake Andy Takdirku mengejutkan Besok jam 9 malam Taste Hunter Setiap Sabtu jam 8 pagi Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia Untuk membahas tema Editorial Media Indonesia hari ini Kegagalan Sistem Akut Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telpon Komisioner Kompolnas Pungki Indarti Selamat pagi, Bu Pungki Halo, selamat pagi Mbak Eva, Mbak Kania Iya, Bu Pungki lagi-lagi kepercayaan publik kepada Pori ini diuji Belum lekang kasus Sambo, kasus Teddy Bindahasa Sekarang publik dibuat melongo lagi nih Bu Pungki Kasus AKBPA Hirudin, apa respon Kompolnas? Iya, ini hal yang sangat mengejutkan bagi kami ya Dan ini berarti memang benar apa yang kami sampaikan selama ini Bahwa reformasi kultural Pori ini memang masih ada masalah, ada kendala gitu ya Sebetulnya di Pori sendiri Mbak Itu sudah ada peraturan Kapolri terkait dengan LHKPN Kemudian peraturan terkait dengan usaha bagi anggota Pori Dan sudah ada aturan terkait dengan barang mewah Kemudian juga sudah ada aturan terkait dengan pengawasan ya Termasuk juga bagi atasan yang harus dihukum jika gagal mengawasi anggotanya Nah tetapi ketika ternyata kasus ini meletus gitu Kami kaget ini apa yang sudah ada di perkap ini kan Kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Hal-hal seperti itu nggak terjadi Tapi ternyata kita melihat kok masih terjadi gitu Ini pasti ada yang salah Nah yang terakhir juga saya melihat Memang untuk polisi perlu ada tour of duty ya Ini yang saya dengar dari kawan-kawan Akhir ursin ini semacam tanaman keras gitu loh Jadi ditaruh di satu tempat gitu aja nggak dipindah-pindah Nah apalagi dia di narkoba Jadi ya mungkin bisa menggunakan berbagai macam cara Untuk menipu, berbohong dan sebagainya Memperkaya diri sendiri seperti itu Baik, soal beberapa hal ya Yang diduga dilanggar oleh Ahirudin LHKPN Tidak sesuai profil Soal usaha, ada dugaan punya bisnis BPM ilegal Kemudian soal flexing tadi Ibu juga sempat bahas ya Soal barang mewah Sudah flexing juga di media sosial Sebetulnya selama ini pengawasannya bagaimana Ibu Pungki? Ya, jadi memang kalau kita melihat Di Polri ini pengawasannya berjenjang ya Jadi atasan mengawasi bawahan Bawahan juga mengawasi atasan Seperti itu Nah kemudian atasan diawasi lagi oleh atasannya Model-model seperti itu Memang jenjang pengawasannya ini yang Saya melihatnya kurang berjalan dengan cukup baik Terbukti juga kasus-kasus seperti ini Yang lain-lain pada tutup mata begitu ya Nah kalau kita melihat perkatnya itu jelas Pengawas internal yang harus mengawasi Dalam hal ini Irwazda atau Irwasum dan juga Kabipropam atau Kabipropam Nah ternyata memang dalam Apa namanya Pelaksanaannya memang kurang berjalan dengan baik itu Mbak Eva, Mbak Kania Jadi membutuhkan juga Apa namanya Pengawasan yang lebih efektif lagi gitu Jadi ini jangan sampai misalnya Apa namanya Hal-hal yang tidak benar Seperti misalnya dia terima uang Terus kemudian dia punya bisnis Yang ilegal dan sebagainya Ini dibiarkan atau dibiarkan saja Jadi perlu harus ada pengawasan yang sungguh-sungguh di dalam sendiri Nah kemudian perlu ada mekanisme Mekanisme saya rasa mungkin perlu Kalau anak buahnya kadang-kadang takut misalnya Tapi bisa jadi ada tetangga atau anak buah Orang lain ya katakan staff-staff di situ Tapi kenal yang bersangkutan Mungkin bisa menuliskan atau melaporkan kepada pimpinan Nah perlu dibentuk sedemikian rupa pengawasan dari bawah Sehingga ini bisa maksimal Kemudian juga masyarakat kita berikan peluang untuk melakukan pengawasan-pengawasan Misalnya tetangganya ya Tahu oh ini polisi Terus kemudian hartanya kayak gini kan gak mungkin Kalau dia pekerjaannya hanya polisi anti gitu ya Nah itu diberikan kesempatan untuk memberikan laporan Nah ini yang sebenarnya kita harapkan bisa dilakukan Ya tetapi publik sudah bosan juga Bu Pungki Soal pengawasan kita semua tahu Tetapi kenapa tidak bisa berjalan dengan efektif pengawasan ini Iya harus saya akui memang susah untuk melakukan pengawasan-pengawasan seperti ini Tetapi mau tidak mau memang kita harus melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh komponen ketika melihat sistem pengawasan di internal Kita melihat bahwa independensi dari pengawas internal itu juga kita pertanyakan Dalam artian seharusnya pengawasan internal ini Langsung bertanggung jawab kepada pimpinan Polri Kalau ini kan pengawasan internal itu bertanggung jawabnya tergantung Nanti kalau misalnya di Polda juga bertanggung jawab kepada Kapolda Nah kalau semuanya ditarik ke atas bertanggung jawab pada pimpinan Polri Maka yang bersangkutan ini tidak akan ragu-ragu lagi Atau tidak akan takut-takut lagi misalnya untuk melakukan pengawasan-pengawasan Nah jadi kalau yang kami usulkan di level daerah misalnya Irwazda misalnya Itu dikasih bintang gitu ya Kalau dia melatih tiga ini bagi kami kurang efektif Tarik bintang terus kemudian ini pengawasannya langsung ke Irwasum di level pusat Nah dengan demikian maka kami dari Kompolna sendiri akan lebih mudah melakukan pengawasan Kalau ini kan di daerah genjangnya terlalu jauh Jadi ini yang kemudian kadang-kadang pengawasan jadi kurang maksimal Dan di sisi lain juga kami melihat sanksi mbak Sanksi memang harus benar-benar ini Kalau kayak gini kan pidana adalah Jadi tidak cukup hanya etik seperti itu Baik, sanksi, etik dan juga pidana Nah supaya jerang, pidana seperti apa yang bisa diterapkan? Apakah TPPU juga bisa diterapkan Bupung Kik? Jadi harus maksimal, jadi jangan setengah-setengah gitu ya Kalau dalam kasus akhirudin ini kan yang kami lihat kemarin Di proses etiknya dulu Tapi pidananya nggak diproses Nah kami desak supaya pidananya juga harus diproses Kemudian ketika hartanya jadi terlihat bahwa dia punya harta banyak Ya langsung dikejar itu Dengan TPPU itu saya rasa yang paling efektif untuk bisa menjerat orang-orang seperti dia Karena kalau tidak dengan TPPU ya Kita nggak tahu apa namanya Hukumannya paling juga hanya ringan Tapi kalau TPPU itu pasti hukumannya berat Dan juga perolehan-perolehannya dari mana saja ini akan kelihatan semua Seperti itu mbak Sedikit saya ingin bahas soal RUU perampasan aset Apakah Kompolnas juga mendukung agar RUU ini segera digolkan Agar bisa menimbulkan efek jalan bagi siapapun? Iya sangat mendukung, kami sangat mendukung Karena memang para koruptor-koruptor ini perlu harus dimiskinkan gitu Kita nggak tahu harta dia dari mana gitu kan Nah bisa jadi misalnya dia melakukan kegiatan-kegiatan ilegal Kalau misalnya warisan juga kayaknya nggak mungkin ya Tapi ya bisa jadi ada warisan Tapi dengan TPPU tadi kita bisa melihat harta itu dari mana Dan kemudian digunakan untuk apa Dan kalau ada undang-undang perampasan aset Itu malah lebih bagus Karena dengan demikian dia akan dimiskinkan seperti itu Ya baik, soal pengawasan kemudian sanksi yang tegas Termasuk juga harus ada efek jera Karena koruptor takut dimiskinkan Terima kasih Komisioner Kompolnas Pungki Indarti sudah bergabung bersama kami Salam sehat selalu Ibu Pungki Terima kasih banyak, salam sehat Om Bersa sampaikan mendapat Anda dengan berpartisipasi Balau telepon interaktif di nomor 021-583-9900 Kami akan kembali usaha telah news pokok 7 waktu Indonesia Barat Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial at mediaindonesia Media Indonesia referensi bangsa Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia Mbak Kania dan juga pemirsa saat ini sudah terhubung bersama kami sejumlah penelpon Langsung saja kita akan sapa? Yang pertama Pak Edward dari Curug, Bengkulu Selamat pagi Pak Edward Selamat pagi Metro TV Ya, silahkan Pak Edward Jadi apa yang dikatakan korupsi itu sejak dahulu kalah Saya ingat Bung Hatta pernah mengatakan Korupsi itu sudah membudaya di Indonesia Sudah menjadi kebudayaan Ini kita prihatin sebenarnya Tapi itulah realitanya Kedua, korupsi itu berlanjut-lanjut menjadi ekstraordinat krim Bahwa kejahatan luar biasa yang tidak bisa ditangani Yang biasa itu intinya Nah, ini kasus kebetulan ini Kasusnya Pak Akhiruddin yang di Sumatera Utara Kita prihatin Kalau mengandalkan KPK KPK kan petugasnya terbatas Cuma beberapa Enggak mungkin bisa ngelawasi seluruh di Indonesia Ini fungsi pengawasan internnya bagaimana? Dalam EHKPN-nya cuma 467 juta Saya enggak yakin atasan atau lingkunnya Enggak tahu dia punya rumah mewah yang harga miliaran Dia punya mobil Robicom Dia punya Harley Davidson dan lain-lain sebagainya Punya kos-kosan Punya reddose apa itu Nah, ini enggak mungkin atasannya enggak tahu Atasannya juga dipersalahkan Selesai contoh kecilnya Ini adalah pengawasan lingkungan Nah, sekarang kita harapkan partisipasi masyarakat Alu melihat Harta kekayaan pejabat yang luar biasa Di luar profil dia Dengan gaji 10 juta per bulan itu Itu laporkan Jangan takut-takut Tapi untuk dicat garis bawahi Pemerintah, hukum, konstitusi Tidak melarang orang untuk kaya Asal diperoleh dengan legal Kekayaan yang diperoleh dengan ilegal Ini yang menjadi masalah Yang merugikan bangsa Kalau legal dia punya bisnis Silahkan Tidak ada masalah Asal dia jangan ikut campur Karena ada aturan Bahwa pegawai negeri enggak boleh berbisnis Untuk pejabat-pejabat pegawai negeri Nah, silahkan Kalau ada keluarganya Mertuanya kaya Dia dapat warisan Tidak ada masalah Tidak ada konstitusi yang melarang Hukum yang melarang orang Untuk jadi kaya Tetapi didapat dengan legal Kalau ini saya ingat Garis bawahi lagi Bagaimana pengawasan atasannya Selama ini Dengan kekayaan yang sekian Cuma 467 juta AKPN-nya Ini ada kesalahan Dalam pengawasan Dari atasannya Atasannya juga perlu dipertanyakan Pengawasan ini terhadap bahwa Ini untuk seluruh instansi Kebetulan aja Ini kasus saya, Rudin Seluruh instansi maksud saya Seluruh instansi Terima kasih Terima kasih Pak Edward Dari Bengkulu Berikutnya Ibu Ipung Dari Bali Selamat pagi Ibu Ipung Pagi Mbak Epak Pagi Mbak Kami Sebelumnya Minat Sumal Faizin Mohon maaf lagi dan batin Minat Sumal Faizin Mohon maaf lagi dan batin Silahkan Ibu Ipung Mbak Epak Saya mohon maaf dulu Sama Bapak Jendral Listio ya Karena saya Salah satu Orang daerah Di Bali Saya bisa Membongkar Boroknya Kepolisian Tapi Beli saya Perlindungan hukum Itu satu Karena mungkin Saya punya catatan banyak Tentang kepolisian Tapi saya tidak Menjendralisir ya Mbak Banyak kok Teman-teman saya Polisi-polisi yang bersih Bersih itu banyak Selain Jendralisir yang saya Tidak kenalkan Saya belum lahir Banyak ada Dulu Kabit Propam Bapak Nyaman Suci Bapak Citrobiono Kabit Hukum Bapak Yopi Mahar Bapak Sugianya Bapak Suggem Terus Bapak Untung Yoga Mereka orang-orang bersih Semua Bahkan 15 tahun yang lalu Beliau-beliau ini Bicara kepada saya Begini Mbak Mbak Ipung Kalau mau membersihkan Kejahatan Atau Ketidakbaikan Memang di kepolisian Itu paling tinggi Makanya saya butuh Orang-orang Kayak Mbak Ipung Ini berani berpihak Karena polisnya Seperti ibarat Pemadam kebakaran Nah Sekarang Kalau kita menemak Tentang AKBP Kairun Hasiduan Saya rasa Semua pamen Ketik ke atas Itu semua orangnya Kayak-kayak Mbak Tidak ada yang miskin Makanya Kalau kita lapor polisi Kelilangan kambing Akan jual sapi Artinya apa? Jual sapi itu Uangnya masuk kemana? Nah Kalau mau perbaikin sistem Perbaikin dari semuanya Di struktural ke polisian Misalnya Orang kalau masuk ke polisian Jangan pakai bayar Kalau orang mau kenaikan pangkat Jangan pakai bayar Ini asli Ini fakta Karena saya banyak punya Pilihan bersih loh Mbak Ipah Mbak Kaniak Sampai ada teman saya Bicara begini Pung kamu pikir aku enak Duduk disini Lu memang kenapa Pak? Nanti aja lihat Tunggu kamu di ruangan aku Ini petinggi nih ya Mbak Tunggu aja sebentar Tiba-tiba datang Ijindan Ada apa? Ini ada bil Dari tamu Kapolda Tolong nanti bayar Nah Tuh lihat tuh Belum pergi Nah inilah yang membuat Pertinggi-pertinggi polisi Harus cari uang Nah saya mau bicara lagi Tentang Ada gudang solar Di belakang KBP Kairudin Ini jaringannya Ini kayak Gurita Mbak Maaf ya Bapak Kapolri Ya saya akan bicara banyak Jika saya mau Diberikan perlindungan hukum Tapi saya gak bicara Disini semuanya Ini banyak Pertinggi-pertinggi polisi Yang menjadi backingnya Permainan-permainan solar Yang subsidi Dijual secara Secara Bebas Atau black market Nah ini polisi semua Baking-bakingnya Maaf ya Pak Kapolri Terima kasih Pak Epa Makasih Mbak Tanya Baik Soal oknum polisi Terima kasih Ibu Ipung Dari Bali Berikutnya Pak Ondo Selitonga Dari Bekasi Jawa Barat Selamat pagi Pak Ondo Selamat pagi Ibu Epa Selamat pagi Silahkan Pak Ondo Ya sebenarnya Sistemnya sudah baik Cuma Pilih-pilih Atau operatornya Masih bisa ditutup Dengan amplop ya Buktinya PTP Bisa dibayar RUTPPU itu Harus Diterima Pau enggak itu ya Ketum-ketum Tahun politik ini Sambil mencari masa Kayaknya ragu-ragu Saya itu Kemudian Kemudian Buktinya Tahirudin itu Bukan Sosok yang Bukan Tahirudin itu Sosok yang Diterima Saya salah Duga Karena Mungkin saja Dia jadi FPM Atasan Ada Yang Solar Sama-sama Solar Ilegal Yang lain Cepat Ditangkap Saya sarankan Ini Buat Kompensi Laporan Masih Untuk Lapor Dan Kekadaannya Meragukan Segera Diterungkap Enggak Nunggu Harus Anaknya Mukulin Orang Itu Soal LHKPN Bila tidak Membuat LHKPN Bila membuat LHKPN Yang sama Dipecat Itu aja Itu mungkin Bisa mencet Terima kasih Baik Terima kasih Pak Ondo Dari Bekasi Jawa Barat Berikutnya Pak Yunus Luat Dari Tanjung Selor Kalimantan Utara Selamat pagi Pak Yunus Luat Selamat pagi Bu Yuka Dan Bu Kania Karena Saya diminta pendapat Terkait Sistem ini Maka Ijinkan saya Untuk berbicara Sebagai masyarakat Masyarakat Bahwa Memang Pertama Harus Diterkuat Undang-Undang 8 Tahun 2020 Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Bidana Pencucian Uang Itu harus Diperbalui Bukan hanya Pencegahan Saja Tetapi Betul-betul Di Tindak Kedua Kawinkan Dengan Undang-Undang Perampasan Afek Karena Kita tidak Mau Ada Oknum Oknum Yang Menggunakan Jabatan Ataupun Mohon maaf Memperkaya diri Pakai uang negara Kalau dia Memang itu Ada usaha Adalah Sebagainya No problem Kita Kalau saya Pribadi Tidak Melaranglah Kalau orang kaya Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah Tetapi Kalau Uang negara Yang diambil Sayang Karena kita Ini Banyak Yang perlu Kita bangun Contoh Uang besar Harus kita Teruk Ke IKN Karena kita Mau Buat Ibu Kota Nusantara Yang Megah Bagus Kemudian Kami Di Perbatasan Dengan Malaysia Malaysia Cantik Bagus Kaya Perbatasan Buat Ada Perjalanan Jalan Dari Malino Sampai Ke Perbatasan Kerayan Dan Long Nawang Itu Wajib Dibangun Jangan Kita Disusahkan Padahal Uang kita Banyak Tapi Karena Ada Oknum Yang Pakai Kita Melarat Untuk Laksanakan Perampasan Aset Saya Dukung Masukkan kami Sebagai Warga Masyarakat Di Posok Tinggiran Yang Bukan Pilihan kami Kami Tidak Pernah Memilih Untuk Dilahir Terima Kasih Pak Yunus Luat Baik Makanya Kita Atasannya Tidak Tau Ada Flexing Yang Dilakukan Flexing Barang-barang Icon Orang Kaya Mobil Rubicon Kemudian Motor Gede Masa Atasannya Tidak Tau Rumah Mewah Punya Kos-kosan Dan Lain Sebagainya Artinya Kalau kita Bisa Rangkumkan Apa yang Disampaikan Oleh Para Pemirsa Yang Sudah Menelpon Ke Kita Adalah Tindak Tindak Karena Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Ondo Mengatakan Bahwa Sistemnya Sudah Baik Tapi Tinggal Pelaksanaannya Saja Artinya Ketika Dikatakan Bahwa Dari Publik Ini Soal Pengawasan Lingkungan Tadi Masalah Pengawasan Internal Dan Pengawasan Lingkungan Baik Dari Atasannya Maupun Dari Lingkungan Masyarakat Sekitar Atasan Tadi Kita Sudah Dengar Penjelasan Sebelumnya Dari Ibu Pungki Dari Komponas Mengatakan Sebenarnya Atasan Yang Gagal Mengawasi Ini Sebenarnya Bisa Diberi Sanksi Kemudian Lingkungan Ini Berkaitan Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Pungki Tadi Dia Punya Data Banyak Sekali Kalau Mau Bongkar Sebenarnya Bisa Tapi Dia Butuh Perlindungan Hukum Lagi Ini Kasusnya Agak Sedikit Berbeda Karena AKBP Akhirudin Ini Penegak Hukum Amaran Ternegara Yang Penegak Hukum Sehingga Ini Agak Sedikit Lebih Sensitif Ketika Kemudian Publik Juga Dilibatkan Untuk Ikut Melapor Untuk Tidak Takut Tapi Perlindungan Hukum Menjadi Penting Artinya Kedepannya Tapi Satu Hal Yang Mungkin Perlu Disoroti Ini Adalah Soal Persepsi Dari Masyarakat Persepsi Publik Sudah Terlanjur Semakin Tidak Percaya Kalau Kita Tadi Dengarkan Kecendurungannya Mencibir Bahkan Tadi Ada Yang Mengatakan Ibu Mengatakan Polisi Tidak Ada Yang Miskin Ibu Ibu Mengatakan Polisi Semuanya Tidak Ada Yang Miskin Walaupun Kemudian Menggarisbawahi Bahwa Banyak Polisi Yang Bersih Jadi Sebenarnya Mari kita Bersama-sama Membersihkan Institusi Dari Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Jadi Tadi Dikatakan Jaringannya Sudah Menggurita Dan Lain Sebagainya Sekarang Kemudian Apakah Jawabannya Itu Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Yunus Perlu Misalnya TPPU Ini Dilengkapi Diperbaiki Dan Dilengkapi Dengan RUU Perampasan Harta Mengapa Mandek Nah Ini Yang Kemudian Menjadi Pertanyaan Besar Tapi Dukungan Publik Itu Sebenarnya Luar Biasa Besar Sekali Agar RUU Perampasan Aset Ini Untuk Diselesaikan Dituntaskan Itu Menjadi Pertanyaan Publik Kekayaan Yang Diambil Koruptor Kepada Negara Tetapi Kenapa Mandek Siapa Yang Membuat Ini Mandek Siapa Yang Membuat Itu Menjadi Pertanyaan Besar Kemudian Tadi Disampaikan Juga Pak Yunus Ini Perlu Kesepakatan Dari Para Ketum Karena Paling Tidak Sekarang Katanya Kabar Terakhirnya Sudah Ada Di Meja Presiden Kemudian Nanti Akan Dilengkapi Dengan Surpres Kemudian Akan Dikirim Ke DPR Untuk Dibahas Lebih Lanjut Di Sana Tapi Memang Perjalanannya Sudah cukup Panjang Sebenarnya Ero Perampasan Aset Ini Dari Sejak Tahun 2006 Atau 2008 Sampai Dengan Sekarang Belum Juga Masuk Dalam Daftar Prolegnas Walaupun Dikatakan Sudah Tapi Dikeluarkan Lagi Dan Lain Sebagainya Jadi Ini Ada Sesuatu Sebenarnya Tapi Paling Tidak Yang Ingin Ada Sekarang Ini Tidak Cukup Bagaimana Caranya Memberantas Sampai Dengan Ke Akar Akarnya RU Perampasan Aset Ini Menjadi Jawabannya Karena Disitu Apa Yang Berbeda Dengan TPPU Dan Lain Sebagainya Asal Usul Pidana Ini Tidak Perlu Dibuktikan Terlebih Dahulu Artinya Aset Yang Berkaitan Dengan Pidana Itu Bisa Langsung Diambil Yang Paling Penting Landasan Hukum Itu Kan Harus Jelas Juga Ketika Kita Melakukan Perapasan Aset Dan Bagaimana Pengelolaannya Ini Yang Akan Diatur Dalam Undang Tersebut Paling Tidak Berdasarkan Naskah Akademik Yang Beredar Bahwa Tidak Hanya Sekedar Merampas Tapi Ada Aset Recovery Di Dalam Jadi Harta Kekayaan Yang Diambil Ini Bisa Ditarik Kembali Dan Digunakan Untuk Hal-hal Yang Lebih Bermanfaat Soal Instrumen Hukum Yang Lebih Kuat Termasuk Menggolkan Eropa Rampasan Aset Tetapi Usai Jedaya Mbak Kania Tetap Lampur Sama Kami Anda Kembali Bersama Kami Di Editorial Media Indonesia Mbak Kania Judul Editorial Media Indonesia Ini Kegagalan Sistem Akut Kenapa Disebut Gagal Kemudian Disebutnya Akut Kenapa Seperti Kita Capek Membahasnya Karena Ini Kasus Yang Berulang Sebenarnya Bilang Seperti Radio Rusak Dibahas Terus Karena Tapi Sebenarnya Dari Sistemnya Sendiri Kan Tadi Paling Tidak Dari Wawancara Dengan Komponas Dengan Ibu Puki Mengatakan Aturannya Sudah Banyak Sekali Harusnya Ditegakkan Soal HKPN Misalnya Ada Aturannya Soal Barang Mewah Ada Aturannya Soal Pengawasan Soal Usaha Tidak Boleh Juga Tapi Ada Aturannya Sekarang Tinggal Pelaksanaannya Nah Kalau Kita Bicara Soal LHKPN Itu Kita Belum Bicara Sebenarnya Belum Kita Singgung Banyak Ini Terkesan Jadi Hanya Syarat Administratif Terbukti Tidak Bisa Yang Mengungkap Atau Paling Tidak Mendeteksi Harta Kekayaan Yang Tidak Sesuai Dengan Profil Walaupun Kasusnya AKBP Akhirudin Ini Agak Sedikit Berbeda Karena Ternyata Dalam Laporannya Itu LHKPN Yang Dicantumkan Sekitar 500 Juta 460 Juta Padahal Kita Lihat Misalnya Di Medsos Dia Sering Menggunakan Barang Barang Mewah Kendaraan Rubikon Dan Lain Sebagainya Itu Adalah Simbol Satu Yang Mungkin Perlu Digarisbawahi Yang Tadi Sempat Disampaikan Oleh Para Pemirsa Kita Kekayaan Kaya Itu Tidak Dilarang Asal Usulnya Itu Legal Sekarang Kita Bicara Lagi Soal Pengawasan Yang Ibu Pongki Sempat Panjang Lebar Mengatakan Bahwa Pengawasannya Ini Memang Berjenjang Kalau Kita Mau Mencari Cari Celahnya Ada Dimana Nah Ini Kan Kejadiannya Di Daerah KBP Akhirudin Ada Di Medan Dikatakan Apalagi Terkait Dengan Narkoba Dan Lain Sebagainya Itu Saja Sebenarnya Sudah Menimbulkan Oh Begitu Ya Paling Tidak Pertanyaan Masyarakat Prasangka Itu Ada Mau Tidak Mau Tapi Sekarang Kita Bicara Soal Pengawasan Berjenjang Tadi Di Daerah Ini Katanya Terlalu Jauh Bahkan Tadi Ada Sulandari Kompolnas Apakah Tidak Sebaiknya Misalnya Pengawasan Internal Yang ada Di Daerah Ini Kemudian Bertanggung Jawab Langsung Bahkan Ke Kapolri Lewat Irwasum Dan Bahkan Disitu Dikatakan Kompolnas Punya Peluang Untuk Ikut Mengawasi Juga Tapi Selama Itu Hanya Ada Di Daerah Memang Agak Sulit Belum Lagi Ada Juga Disinggung Soal Tour of Duty Jangan Kelamaan Jangan Kelamaan Karena Keburu Menggurita Dalam Tanda Kutip Yang Pasti Sekarang Yang Perlu Perlu Dipastikan Itu Adalah Dari Mana Asal Usul Harta Kekayaannya Bahkan Dikatakan Tidak Hanya Etik Tapi Pidananya Coba Diungkap Juga Nah Ini Berkaitan Dengan TPPU Dari Mana Harta Kekayaannya Dan Untuk Apa Untuk Memastikan Bahwa Kegiatannya Ini Tidak Ilegal Itu Kan Yang Menjadi Pertanyaan Dan Perlu Dijawab Soal Pengawasan Mbak Kania Tadi Mbak Kania Sampaikan Yang Jadi Masalah Adalah Pelaksanaannya Ada Celah Disitu Untuk Menutup Celah Itu Harus Bagaimana Mbak Kania Itu Seperti Disampaikan Oleh Ibu Pungki Apakah Perlu Semuanya Itu Dimonitar Langsung Dari Pusat Apakah Harus Seperti Itu Atau Jangan Jangan Ini Memang Jaringannya Begitu Menggurita Makanya Atasan Karena Kalau Kita Melihat Kan Tadi Juga Banyak Pertanyaan Mengatakan Bahwa Ini Masa Atasannya Tidak Tahu Ada Pertanyaan Seperti Ini Adalah Prasangka Yang Harus Dijawab Oleh Kepolisian Untuk Memastikan Bahwa Ada Ketidak Percayaan Atau Kepercayaan Yang Semakin Runtuh Terhadap Institusi Tersebut Bisa Segera Dikikis Habis Harus Dibuat Percaya Masyarakatnya Pengawasan Kemudian Ditutup Celah-celahnya Lalu Soal Sanksi Bahkan Sanksi Tentu Harus Tegas Bukan Hanya Sanksi Etik Tetapi Pidana Supaya Membuat Efek Jera Nah Ini Harus Seperti Apa Supaya Sanksinya Itu Betul-betul Tepat Sasaran Bahkan Karena Tadi Ada Saran TPPU Harus Diterapkan TPPU Perampasan Aset Itu Paling Tidak Asal Usul Pidananya Itu Tidak Perlu Dibuktikan Terlebih Dahulu Sehingga Pembuktian Harta Kekayaan Yang Disinyalir Ini Tidak Wajar Itu Kemudian Harus Dibuktikan Oleh Yang Memiliki Nah Itu Yang Kemudian Mungkin Dirasa Masih Kurang Lengkap Dalam Menelusuri Harta Kekayaan Yang Tidak Sesuai Dengan Profil Karena Bicara Mengenai Apa sih Sebenarnya Efek Yang Paling Menjerakan Ini Pendapat Umum Banyak Yang Mengatakan Bahwa Koruptor Itu Paling Takut Dimisinkan Dan Sekarang Perangkat Hukumnya Belum Ada Dengan Adanya Ero Perampasan Aset Ini Paling Tidak Konsep Pembuktian Terbalik Ini Bisa Tidak Hanya Sekedar Wacara Tapi Mulai Dilaksanakan Dan Yang Paling Penting Harta Kekayaan Yang Diambil Atau Dicuri Dalam Tanda Kutip Ini Bisa Dikembalikan Aset Recovery Aset Recovery Itu Menjadi Penting Dan Pengelolaannya Itu Tidak Sembarangan Banyak Kita Mendengar Kasus Yang Kemudian Ada Aset Lari Kemana Dan Dikembalikan Seperti Apa Apakah Benar-benar Kembali Ke Negara Ini Landasan Hukumnya Untuk Memastikan Bahwa Memang Jika Harta Kekayaannya Terbukti Adalah Ilegal Atau Asal Usulnya Ilegal Ini Bisa Dikembalikan Dan Dikelola Dengan Baik Untuk Kemaslahatan Masyarakat Artinya Urgensi Dari RU Perampasan Aset Itu Begitu Tinggi Begitu Urgen Untuk Digolkan Ya Mbak Nia Tetapi Ini Soal Willingness Ada Apa Sebetulnya Ini Pertanyaan Masyarakat Ya Mbak Nia Soal Willingness Menurut Eva Willingness Dari Sulit Padahal Kita Sama-sama Tahu Indonesia Butuh RU Perampasan Aset Untuk Menimbulkan Efek Cera Bagi Koruptor Yang Tadi Disampaikan Mbak Nia Bahkan Masyarakat Koruptor Paling Takut Dimiskinkan Kalau penjara Ya Sudahlah Mbak Nia Terkesan Seperti Itu Ternyata Pidana Badan Tidak Cukup Asal Harta Kekayaannya Tidak Dirampas Tidak Diambil Karena Keluar Dari Penjara Toh Dia Masih Bisa Hidup Dengan Enak Itu Seperti Itu Persepsi Yang Berkembang Saat Ini Bahwa Kemudian Dikatakan Kenapa Mandek Memang Kebutuhan Ini Butuh Keleguan Dari Semua Pihak Karena Yang Kemudian Membahas Di DPR Ini Adalah Politisi Dan Ini Saya Mengutip Dari Pengamat Yang Mengatakan Siapa Yang Melakukan Korupsi Selama Ini Yang Terbukti Melakukan Korupsi Kan Dari Kalangan Politisi Juga Tidak Semuanya Tapi Ketika Kemudian RU Ini Kita Titipkan Untuk Dibahas Di DPR Apakah Ada Keleguan Dari Partai Politik Yang Ada Di DPR Untuk Merumuskan Bersama Bagaimana Paling Tidak Utamanya Memberikan Efek Jerak Ketika Dirasa Situ Yang Ada Saat Ini Sudah Tidak Mampu Beratas Kejahatan Sampai Keakarnya Tapi Yang Paling Penting Juga Ada Catatan Penting Lainnya RU Ini Mungkin Bukan Harapan Satu-satunya Karena Lagi-lagi Yang Paling Penting Adalah Memastikan Integritas Penegak Hukum Jadi Sama Aja Boong Ketika Landasan Hukum Sudah Ada Jika Kemudian Tidak Dibarengi Dengan Penegakan Integritas Para Penegak Hukum Integritas Para Penegak Hukum Kemudian Kelegoan Semua Pihak Untuk Menggolkan Instrumen Hukum Yang Lebih Kuat Agar Menimbulkan Efek Cira Bagi Para Koruptor Dan Kasus Seperti Yang Terakhir KKB Pahirudin Sebelumnya Kita Ada Verdi Samuk Agar Menjadi Perhatian Serius Karena Ini Berkaitan Dengan Kepercayaan Publik Baik Terima Kasih Bahkan Sudah Bergamun Sama Kami Di Editorial Media Indonesia Pembarusan Negara Ini Ibarat Mengalami Kegagalan Sistem Akut Mengandalkan Pemberantasan Korupsi Pada Teriakan Publik Ketika Publik Teriak Aparat Negara Bergegas Seperti Pemadam Kebakaran Ketika Publik Lelah Dan Diam Upaya Pemberantasan Ikut Loyok Untuk Itulah RU Perampasan Aset Harus Segera Dituntaskan Bola Legislasi Kini Berada Di Tangan Presiden Joko Dodo Untuk Menyerahkannya Kepada DPR Untuk Dibahas Bersama Sebab Jika Dibiarkan Tanpa Belit Hukum Siasat Licik Pencucian Uang Akan Terus Dimanfaatkan Oleh Para Birokrat Korup Demikian Editorial Media Indonesia Untuk Hari Ini Terima kasih Atas Perhatian Anda Dan Tetap Sama Kami Di Metro TV Metro TV